assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di tips dan trik nusantara komputer jadi kali ini nusantara komputer bakal ngasih tips tentang bagaimana cara membuat USB boot Windows yang pertama kita butuhkan yaitu flash disk terus yang kedua aplikasi Rufus dan yang ketiga Windows isonya tersebut di untuk mengetahui laptop ini dia pakai GPT atau MBR kita harus mengecek pada di sini caranya tekan start sama tombol R nanti muncul run terus kalian ketik CMD nah setelah ini kalian masuk ke disk part di ISK di ART di disk part ini nanti kita bisa ngetahui si edis ini itu GPT apa MBR setelah masuk ke disk part kita ketik list spasi disk nah disini dia ada tiga hard disk tiga penyimpanan yang di disk 0 di satu dan di dua untuk disk 0 dia ada hard disk 931 3 terus di satu 119 di dua 465 nah untuk di satu dia di GPT nya ini dibintangin berarti dia MPR untuk kalian yang pengen tahu perbedaan GPT sama MPR bisa cek di video sebelumnya nah setelah kita tahu ini GPT atau MBR kita mulai buka si aplikasi Rufus tersebut jadi kita cek aplikasi Rufus nya di sini nanti ada device ini dia device kayak flash disk yang nyolok itu yang mana aja di sini nanti ada boot selection nya ini ada partition schema target system nah untuk lebih lanjutnya kita colok langsung aja flash disk yang akan digunakan untuk USB booting nah ini dia sudah saya masukkan USB boot yang bakal saya jadikan Windows disini ini di half dia ada Windows nya yang dari plus disk unik mau kita ganti dengan Windows yang baru nah ini masuk ke rufus di device nya maka dia bakal ada device nya apa aja misal saya mau memasukkan satu lagi flash disk buat ngeliat disk mana yang mau kita pakai ini saya masukkan satu lagi dia di sini ada dua yang ini yang F sama yang C jadi kita lihat yang F F berarti yang ini yang satunya C jadi kita mau menggunakan si flash disk yang partisi F untuk Windows jadi kita klik select kita pilih Windows mana yang mau kita pakai jadi siapkan file isu nya tadi misal saya mau masukkan file isu yang ini yang minus 7 minus 8 minus 8 minus 81 minus 10 jadi satu file isu ini kita klik open nah kuncinya disini jadi di partisi skam ini tadi kan dia artisnya GPT makanya kita harus mengganti partition ini menjadi GPT nah ini GPT atau MBR gitu kalau GPT berarti GPT atau MBR MBR ini misal kita GPT nah disini ada pilihannya cuma UEFI non CSM kalau seumpama kita menggunakan MBR dia BIOS atau UEFI CSM kalau seumpama ada GPT dia cuma UEFI non CSM nah untuk yang GPT kalau ini udah selesai semua kita start ini ada peringatan semua data bakal kapus oke 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 nah disini nanti bakal ketahuan si ininya berapa si harddisk nya itu sisa atau enggak gitu untuk partisi Windows kita tunggu si Rufus buat nge-bikin usb-boot nya biasanya untuk usb-boot ini menggunakan Rufus sekitar 15 menitan ini kita tunggu aja 15 menit nah ini dia di Rufus bakal apa nge-copy semua data file isu nya ke dalam flashdisk nya tadi nah untuk cara lain buat kalian yang pengen tahu GPT sama MBR tadi bisa tekan tombol start nah disini kalian bisa nge-tick diskpart diskpart nah ini sama kayak cmd tadi dia langsung muncul file diskpart nya untuk yang diskpart ini setelah ini kalian bisa ngetik list disk seperti yang tadi jadi yang dipintangin berarti dia yang GPT yang tanpa bintang berarti dia yang MBR cara lainnya lagi kalian bisa menggunakan diskmanagement jadi si startnya ini klik kanan disini ada diskmanagement nah disini nanti kelihatan file yang disknya GPT sama MBR itu nanti disini kelihatan semua nah ini kita sudah masuk ke diskmanagement disini dia ada GPT sama MBR tadi jadi buat yang sistem model dia biasanya gak ada recovery nya nah si ini yang FB system partition ini dia recovery gunanya GPT jadi dia si disk1 dia pakenya yang GPT nah terhubung yang disk 0 ini dia tidak ada OS nya jadi dia gak ketakuan kalau diskmanagement dia GPT apa MBR di diskmanagement jadi untuk dia GPT apa MBR di diskmanagement dia yang ada recovery nya ada FB system nya berarti dia pakenya yang GPT untuk cara yang tadi ini setelah kita masuk ke apa disk part sama kayak yang tadi ketik list disk list spasi disk disini sama kayak yang tadi jadi yang pakai yang ada bintang nya berarti jari-jari seperti ini untuk cara lainnya kalian bisa menggunakan aplikasi seperti mini tool partition atau partisi tool yang lain dia bakal kelihatan mana yang GPT mana yang MBR nah ini untuk prosesnya kita tunggu aja sampai proses rufus ini selesai nah ini sudah selesai untuk bootable dengan rufus nah disini ada notifikasi nih jadi kamu harus membuat media ini untuk WFB and FS browser ini ada keterangannya lagi you must disable secure boot jadi kamu harus mematikan secure boot di dalam BIOS tadi nah ini kalau sudah selesai kita close close lagi nah ini tutorialnya sudah selesai jadi kalian bisa menggunakan bootable USB GPT untuk install ulang dan jangan lupa tadi kalian harus menonaktifkan secure bootnya demikian tips dan trik dari Nusantara Computer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh